Perampokan dengan pecah kaca mobil di Alami Mantep Supriyawan, warga Banyuasin Sumatera Selatan saat memarkirkan mobilnya di salah satu penjual peralatan pertanian di Sukarami, Palembang. Perampokan itu terekam CCTV yang memperlihatkan dua pelaku menggunakan sepeda motor mendekati mobil korban. Satu pelaku turun dan mendekati mobil, di sisi kiri depan mobil kemudian naik ke atas motor sambil membawa tas korban yang berisi uang tunai Rp340 juta. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan korban ke Pores Tabus, Palembang. Di mobil itu posisi tasnya itu ada di kursi depan bawah ya tempat ini. Itu uang itu untuk apa Pak? Uang itu gunanya untuk belanja jual beli gabah padi. Untuk berapa banyak itu Pak? Bapak banyak uangnya? Uangnya itu ada kurang lebih, tidak kurang tidak lebih Rp340 juta. Laporan korban kini sudah diterima petugas SPKT Pores Tabus, Palembang. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.